Intro Halo teman-teman, masih dong melanjutkan bahasan kita mengenai Donghua Saulen Jika kemarin kita sudah menyaksikan kehebohan para murid Akademi Sri Lanka dalam pertarungan Arena Roh melawan tim dari Akademi Tiando Di ulasan kali ini kita akan menyaksikan keseruan mereka yang justru datang ke Kaisaran Kerajaan Tiando itu sendiri Dan akan menemui banyak orang yang jauh lebih kuat Namun seperti biasa sebelum mulai saya akan kasih spoiler warning bagi kalian yang belum dan akan menyaksikan Donghua ini secara langsung Karena konten kali ini pasti akan banyak mengandung spoiler Baiklah kalau kalian sudah siap mari kita mulai Setelah tim Akademi Tiando berhasil dikalahkan oleh tim Akademi Sri Lanka dengan penuh kekecewaan mereka pun saling menyalahkan dirinya sendiri masing-masing Namun sang guru yang diketahui bernama Xing Ming kembali memberikan mereka semangat bahwa kekalahan ini bukanlah sesuatu yang buruk Melainkan justru menjadi pembelajaran bagi mereka untuk menghilangkan sikap sombong dan takabur Serta membuat mereka terus berlatih agar bisa menjadi lebih baik ke depannya Sementara itu di pihak lain semua murid Akademi Sri Lanka terlihat sangat gembira atas kemenangan yang luar biasa Dengan ini latihan tahap kedua telah berakhir karena setelah memenangkan pertarungan tersebut masing-masing mereka sudah berhasil mendapatkan lencana perak Di tengah pembicaraan Xing Ming selaku guru dari tim Akademi Tiando tiba-tiba datang dan langsung memberikan hormat kepada Pak Kepala Akademi Flander Dari sini pun terungkap bahwa Xing Ming ternyata merupakan alumni dari Akademi Sri Lanka sehingga Flander dan Guru Zhou adalah mantan gurunya Inilah yang menjadi alasan mengapa kemarin sebelum pertarungan mereka Xing Ming sempat memeringkatkan timnya agar jika mereka menang mereka tidak melukai serius para murid Sri Lanka Namun siapa sangka malah timnya lah yang harus menerima kekalahan Flander kemudian memperkenalkan Xing Ming kepada Master Xiao yang merupakan guru baru di Akademi Sri Lanka Akan tetapi ketika Xing Ming hendak memberikan hormat kepada Master Xiao sebagai guru baru Sri Lanka, Master Xiao justru menolaknya Flander lalu menjelaskan kalau Master Xiao ini adalah paman dari salah satu murid Xing Ming yang bernama Yu Tianfeng sehingga bisa dikatakan kedudukan mereka saat ini setara Namun terlihat Master Xiao yang merasa sangat tidak nyaman saat Flander membahas hubungannya dengan klan naga tiran petir biru Master Xiao justru mempertegas bahwa ia dan klan tersebut sudah tidak memiliki hubungan apapun Selang waktu berjalan, para murid Sri Lanka diperintahkan untuk mengambil hadiah yang sudah dijajikan penyelenggara pertarungan sebelumnya Mereka sekaligus menukarkan poin mereka untuk mendapatkan lencana perak sebagai tanda kelulusan dari latihan tahap kedua Setelah poin dihitung ternyata Tang San memperoleh poin tertinggi yaitu di kisaran lima ribuan Sementara yang lain rata-rata hanya sekitar dua ribuan Hal ini karena selain pertarungan tim dan pertarungan satu lawan satu ia juga mengikuti pertarungan dua lawan dua Dengan poin sebanyak itu bisa dikatakan Tang San merupakan top global dalam pertarungan Arena Ro di seluruh dataran Daulu Mereka lalu menerima lencana mereka masing-masing dan hanya Tang San lah yang satu-satunya memperoleh lencana emas Sedangkan teman-teman yang lain baru mendapatkan lencana perak Sementara itu kita diperlihatkan tim Akademi Tiando yang sempoyongan berajak kembali ke penginapan Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka dihadang oleh Master Xiao yang mengatakan ingin mengajak Yu Tianfeng bicara empat mata Sehingga Yu Tianfeng menyuruh teman-temannya untuk pergi terlebih dahulu Master Xiao memulai percakapan dengan memuji keponakannya tersebut yang telah bekerja keras hingga bisa mencapai level 39 di usianya sekarang Kemudian ia menanyakan mengenai kabar ayah dan kakeknya Tianfeng menjawab bahwa mereka baik-baik saja Namun kakek sudah semakin tua sehingga semua urusan klan diurus oleh ayahnya Lalu ia meminta agar Master Xiao pulang ke kerajaan Tiando karena ayah dan kakeknya sebenarnya sangat merindukannya Tetapi Master Xiao menolak hal itu Ia mengatakan kalau itu mustahil karena hubungannya dengan klan naga sudah lama berakhir Berali membicarakan pertarungan hari ini Tianfeng meminta maaf karena kekalahannya telah membuat malu klan naga tiran petir biru Namun Master Xiao menjelaskan kalau Tianfeng sebenarnya bukan kalah melawan tim Sri Lanka Melainkan kalah melawan sikap angkuh dirinya sendiri Sehingga dengan mudah bisa masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh musuh Sebelum pergi ia berpesan agar Tianfeng menjadikan kekalahannya hari ini Sebagai pelajaran berharga untuk terus berlatih menjadi Master Roh yang jauh lebih kuat Xin lalu berpindah memperlihatkan Flander yang menteraktir makan malam guru Xing Ming dan para murid Sri Lanka Semua berjalan menyenangkan sampai Master Xiao datang dan tiba-tiba mengatakan Kalau ia akan menyerahkan semua murid Sri Lanka kepada kerajaan Tiando Kemudian ia menjelaskannya lebih rinci Bahwa sebentar lagi akan ada turnamen terbesar bagi para Master Roh di dunia Dauluo Sayangnya turnamen tersebut hanya boleh diikuti oleh para murid dari Akademi Resmi Sedangkan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Akademi Sri Lanka bukanlah Akademi Resmi Sehingga menurutnya akan jauh lebih baik jika para murid Sri Lanka bisa mengikuti turnamen tersebut Di bawah naungan Akademi Tiando Mengingat Akademi Tiando memiliki dua kuota untuk bisa berpartisipasi Hal ini dirasa akan cukup menguntungkan kedua belah pihak Karena para murid Sri Lanka akan punya kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka Sementara kerajaan Tiando juga akan diuntungkan dengan nama baik yang akan dibawa oleh para murid Sri Lanka Keputusannya tersebut sempat mendapatkan tentangan dari Flander selaku Akademi Sri Lanka Ia masih tidak rela kalau kerja kerasnya selama 20 tahun membangun Akademi diserahkan kepada kerajaan Tiando begitu saja Namun setelah Master Sio meyakinkannya kalau ini semua demi kebaikan para murid Akademi Sri Lanka Sehingga Flander sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi Melanjutkan kesepakatannya Master Sio lalu menyampaikan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak Akademi Tiando Yang pertama Akademi Tiando harus menerima seluruh guru dari Akademi Sri Lanka Dan semua latihan mereka hanya akan dilakukan oleh guru-guru dari Sri Lanka tersebut Tanpa melibatkan pihak dari Akademi Tiando Di sini Flander yang nampaknya masih berat hati melepaskan para murid Sri Lanka Memilih untuk keluar ruangan dan menyerahkan semua urusan tersebut kepada Master Sio dan Guru Zhao Mang Hojun kemudian menyusul untuk menemani dan sedikit menenangkannya Ia mengibaratkan bahwa ini hanya akan seperti meminjam ayam untuk menetaskan telur Sehingga cerita mereka semua akhirnya kembali pulang ke Akademi Sri Lanka Master Sio kemudian menjelaskan bahwa keberangkatan mereka menuju Kerajaan Tiando akan berlangsung 2 bulan lagi Dan selama 2 bulan tersebut mereka akan dibebaskan dari latihan Sebagian murid menghabiskan waktunya untuk liburan Sementara hari demi hari Tang San habiskan untuk membuat berbagai macam senjata rahasia Yang nanti akan ia bagikan kepada teman-temannya Sehingga cerita 2 bulan telah berlalu Sebelum berangkat, semua murid berkumpul untuk melihat senjata rahasia terbaru yang telah Tang San buat Senjata tersebut ia beri nama Cakar Dewa Terbang Memiliki 3 cakar besi yang sangat tajam Yang keramannya cukup kuat untuk menghancurkan sebuah batu Fitur yang lain bisa ia tembakan dengan kawat sepanjang 30 meter Berguna untuk serangan kejutan maupun meningkatkan mobilitas Setelah selesai mempresentasikan senjata rahasianya Ia memberikan satu persatu kepada teman-temannya secara gratis Dirasa semua persiapan telah siap Mereka semua pun berangkat menuju kerajaan Tiando Dengan menggunakan sosis terbang dari OISIKE Perjalanan mereka berlangsung selama beberapa hari Sehingga juga sempat singgah di sebuah penginapan Sampai suatu ketika saat kembali melanjutkan perjalanan Tibalah mereka di sebuah kota yang bernama Kota Silvas Sebuah tempat yang terlihat sangat barbar Dimana banyak terjadi penindasan, penjarahan, dan banyak tindakan kriminal lainnya Master Show kemudian menyuruh para murid untuk mengikuti pertarungan tersebut Sebagai bagian dari latihan tahap ketiga mereka Namun sayangnya dikarenakan tim Sri Lanka sudah mencapai rang lencana emas Panitia Pendaftaran mengatakan kalau mereka tidak bisa berpartisipasi Karena pertarungan di sini tertinggi hanya memiliki lencana perak Sementara dalam pertarungan arena diputuhkan kesetaraan rang Namun jika tetap ingin bertarung Panitia Pendaftaran memberikan Master Show alternatif lain Yaitu dengan mengikuti pertarungan bebas Dalam pertarungan bebas dimungkinkan untuk sebuah tim saling menantang satu sama lain Meski terdapat perbedaan rang Tanpa pikir panjang Master Show pun mengambil tawaran tersebut Lalu menanyakan siapa tim terkejam dan paling jahat di tempat ini Kemudian dijelaskan bahwa tim yang sesuai ialah tim Dewa Iblis Darah Tim yang tidak hanya kuat Mereka juga terkenal sangat kejam dan telah banyak melakukan kejahatan Sejauh ini siapapun yang menjadi lawannya pasti akan mereka bunuh Flander sempat melarang keras keputusan Master Show yang dinilai terlalu berlebihan Ia khawatir kalau keselamatan para murid akan terancam jika berhadapan dengan tim Dewa Iblis Karena meski sudah mendapatkan lencana emas Faktanya hanya Tang Sanlah yang mendapatkannya Namun lagi-lagi Master Show meyakinkan Flander bahwa ini menjadi latihan yang akan sangat berguna Untuk melatih mental para murid Sri Lanka Berita tentang tim pendatang yang menantang tim Dewa Iblis pun dengan cepat tersebar Orang-orang berdatangan untuk memasang taruhan besar-besaran atas kekalahan tim Sri Lanka Sementara Flander adalah satu-satunya orang yang bertaruh jika tim Sri Lanka akan menang Sehingga jelas hal itu menjadi bahan tertawaan semua orang Sampai datang seorang pembisnis kaya yang juga mendukung Sri Lanka setelah melihat pertarungan mereka Di Arena Rose sebelumnya mengalahkan tim dari kerajaan Tiandu Sementara itu Master Show memberikan briefing kepada para muridnya sebelum mereka masuk ke dalam arena Di pertarungan kali ini ia mengizinkan para murid untuk menggunakan senjata rahasia dari Tang San Ia menjelaskan bahwa ia sengaja memilih tim yang kejam yang banyak melakukan kejahatan Sehingga tim Sri Lanka tak perlu merasa bersalah jika memang harus menyakiti mereka Ia juga berpesan agar tidak menunjukkan belas kasihan Karena jika kalian sampai terdesak maka kalian dipastikan akan mati Sehingga cerita kedua tim telah memasuki arena Dari teriakan para penonton terdengar bahwa tim Sri Lanka pasti akan mati mengenaskan Hal ini membuat Flanders semakin cemas namun berbeda dengan Master Show yang nampak begitu tenang Dan sangat yakin kalau pihak Tang San lah yang pasti akan menang Setelah mendengar ababa dari wasit seluruh anggota tim Dewa Iblis pun serentak maju untuk menyerang tim Sri Lanka Sementara tim Sri Lanka sudah bersiap dengan senjata rahasianya masing-masing Pertarungan pun berakhir dalam sekejap dengan kemenangan dari tim tujuh monster Sri Lanka Seluruh anggota tim Dewa Iblis harus menerima kematiannya karena serangan senjata rahasia tersebut langsung mengarah ke titik vital mereka Jelas kejadian itu membuat semua orang benar-benar terkejut Bahkan tim Sri Lanka itu sendiri karena ini adalah pengalaman pertama mereka membunuh manusia Di backstage diperlihatkan sebagian murid Sri Lanka begitu shock dan merasa bersalah atas apa yang telah mereka lakukan Kemudian Master Show datang untuk menenangkan mereka Ia menjelaskan bahwa sebagai seorang Master Roh cepat atau lambat mereka pasti akan menghadapi situasi seperti ini Sehingga momen ini akan sangat baik untuk mempersiapkan mental mereka Lagi pula tim Dewa Iblis adalah tim yang sangat kejam Yang sudah banyak membunuh dan membuat banyak orang menderita Sehingga tak perlu merasa bersalah karena mereka memang pantas mendapatkan hukuman Master Show lalu menambahkan kalau sebagian hadiah dari kemenangan pertarungan ini Rencananya akan ia sumbangan ke keluarga korban dari kekejaman tim Dewa Iblis Keesokan harinya, rombongan Sri Lanka pun akhirnya telah tiba di kerajaan Tiando Namun begitu sampai di depan gerbang, mereka langsung mendapatkan sambutan yang kurang menyenangkan dari para murid Akademi Tiando Secara baik-baik, Flander memperkenalkan diri dan rombongannya Serta mengatakan tujuannya datang kemari adalah untuk memenuhi undangan dari Akademi Tiando dalam rangka pertukaran pelajar Akan tetapi lagi-lagi dengan nada kasar, salah seorang murid Tiando justru mengusirnya Dan berkata bahwa orang-orang miskin seperti mereka tak layak dan tak mungkin diundang untuk menjadi bagian dari Akademi Tiando Dai Mumbai yang sangat kesal menghajar satu persatu anak-anak sombong itu Untuk memberikan pelajaran sekaligus menunjukkan perbedaan kualitas di antara mereka Tak lama setelah itu, Guru Sing Ming datang untuk menghentikan para muridnya yang sudah bertindak tidak sopan kepada tamunya Ia lantas menghukum mereka untuk berlari mengelilingi lapangan 10 putaran Sementara ia akan mengantar rombongan Sri Lanka menuju gedung Akademi untuk bertemu dengan para petinggi Akademi Tiando Dalam perjalanan, Sing Ming menjelaskan mengenai fasilitas yang dimiliki oleh Akademi Tiando Yaitu meliputi berbagai tempat pelatihan yang dapat digunakan untuk memfasilitasi para murid Dengan jenis kekuatan roh pelindung khusus Agar mereka para murid mendapatkan hasil latihan secara optimal Selain itu, ia juga menjelaskan mengenai jumlah siswa Akademi yang memiliki lebih dari 500 siswa Yang sebagian besar berasal dari keturunan bangsawan Di Akademi ini juga terdapat 3 kelas yang dikelompokkan berdasarkan sistem leveling Siswa dengan level di bawah 25 berada di kelas 1 Siswa dengan level 25-30 berada di kelas 2 Sementara siswa dengan level di atas 30 akan menempati kelas 3 Ia menambahkan kalau anak-anak yang dihajar oleh Dai Mumbai di depan tadi adalah anak-anak yang berasal dari kelas 1 Sedangkan tim yang pernah tim Sri Lanka lawan di arena pertarungan roh beberapa bulan yang lalu Merupakan siswa-siswa kelas 3 Para staff guru pun juga dikelompokkan berdasarkan sistem leveling Master Roh dengan level 40-50 akan mengajar di kelas 1 Level 50-60 mengajar di kelas 2 Dan pemilik level lebih dari 60 akan mengajar di kelas 3 Di atas para guru yang sudah disebutkan terdapat 3 guru paling senior yang sangat dihormati dan menjadi petinggi di Akademi Tiando Setelah cukup jauh berjalan akhirnya mereka pun sudah sampai di depan gedung Akademi Dan langsung mendapatkan sambutan ramah dari ketiga guru senior Yang di tengah bernama Senji Level 86 dengan kekuatan roh pelindung iblis kegelapan Di sebelah kiri bernama Bayi Bosan Level 83 dengan kekuatan roh pelindung tungku bintang Dan yang paling kanan bernama Ziling Level 85 dengan kekuatan roh pelindung tipe pengendali tali akar hijau Kemudian diajaklah rombongan Sri Lanka masuk untuk membicarakan lebih jauh mengenai kerjasama antar Akademi yang akan segera dibangun Kesepakatan kerjasama tersebut pun disambut dengan baik oleh ketiganya Guru besar Senji pun mengungkapkan kekagumannya mengenai tim Akademi Sri Lanka yang mampu mengalahkan tim terbaik mereka Ia memuji para murid yang menurutnya memiliki bakat yang sangat luar biasa Ziling kemudian angkat bicara mengenai informasi yang ia dapat dari Xing Ming Mengenai seorang murid tipe pengendali dari Akademi Sri Lanka yang menjadi kunci kemenangan mereka Mendengar itu Master Xiao lalu menyuruh Tang San maju untuk memperkenalkan dirinya Namun tiba-tiba Ziling menarik Tang San kemudian menekannya di bawah kekuatan roh yang ia miliki Di sini Ziling ternyata hanya ingin menguji sudah sejauh mana tingkat kekuatan roh yang dimiliki oleh Tang San Ketika menyaksikan Tang San yang masih mampu bertahan secara bertahap ia terus meningkatkan tekanannya untuk menyentuh batasan dari Tang San Ia pun dibuat sangat kagum karena di bawah tekanan ini harusnya Tang San yang cuma berada di level 33 sudah mencapai batasnya Akan tetapi terlihat ia masih sangat rileks dan mampu menahannya Ziling pun terpacu untuk terus meningkatkan level tekanannya hingga saat mulai menyentuh level 40 roh pelindung Tang San pun mulai memberontak Yang kemudian diikuti oleh keluarnya tulang roh kaki laba-laba dari punggungnya yang sontak membuat ketiga guru senior tersebut sangat terkejut Setelah pengujian itu Master Xiao kemudian justru berterima kasih kepada Ziling Karena di bawah tekanannya yang begitu kuat membuat tulang roh di tubuh Tang San kini bisa semakin menyatu dengan sempurna Di dalam hati Tang San menambahkan bahwa tidak hanya tulang rohnya Namun berdasarkan apa yang telah ia pelajari di sekte Tang Tekanan tersebut juga mengakibatkan terbukanya ke 8 titik kekuatan di tubuhnya Setelah menyaksikan hal itu pihak Sri Lanka pun kembali mendapatkan banjir pujian Senji mengatakan kalau ia akan memberikan fasilitasi yang terbaik untuk mendukung kerjasama yang akan segera mereka jalankan Namun di tengah pembicaraan tiba-tiba datanglah seorang anggota bangsawan kerajaan Tiando Lengkap dengan pasukan pribadinya yang langsung mengapung seisi ruangan Ternyata keributan rombongan Sri Lanka di depan gerbang beberapa waktu yang lalu berbuntut panjang Karena salah seorang murid yang dihajar oleh Dai Mumbai merupakan pangeran keempat sekaligus keponakan dari anggota bangsawan tersebut Dari belakang si bangsawan juga terlihat seorang master roh tingkat tinggi yang kehadirannya memberikan aura yang sangat mengerikan Ialah master roh bergelar Douluo, pemilik kekuatan roh pelindung pengedali racun giyok terkuat yang merupakan kakek dari Duguyan Dengan sopan para guru senior memperkenalkan tamunya kepada si bangsawan Lalu menjelaskan mengenai kerjasama yang akan segera mereka jalin dengan pihak Akademi Tiando Si bangsawan kemudian menjelaskan bahwa untuk merekrut seorang master roh menjadi bagian dari guru Akademi Tiando Haruslah melewati sebuah ujian yaitu bertarung melawan kakek Dugu Jika para guru tidak sanggup maka ia mempersilahkan mereka semua untuk segera pergi karena Akademi Tiando tidak menerima orang-orang lemah Dai Mumbai menjadi orang pertama yang bereaksi atas penghinaan tersebut Namun apadaya karena perbedaan kekuatan mereka yang terpauh terlalu jauh Sudah jelas tak ada satupun orang dari pihak Sri Lanka yang mampu melawannya Ujian ini adalah bullshit karena si bangsawan sebenarnya hanya ingin mencari-cari alasan untuk mengusir mereka Tentu hal ini juga membuat ketiga guru senior marah dan tidak terima Karena meskipun seluruh pendanaan Akademi diperoleh dari kerajaan Semua keputusan Akademi harusnya tetap tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun Terlebih lagi menghina tamu mereka berarti juga menghina Akademi Tiando Oleh karena itu ketiganya pun serentak menyatakan akan bersedia mewakili Sri Lanka untuk melawan kakek Dugu Karena tidak ingin suasana internal semakin memanas Flander pun memutuskan untuk segera angkat kaki dan membatalkan hubungan kerjasama dengan pihak Akademi Tiando Dan setelah rombongan Sri Lanka keluar Xing Ming pun juga mengatakan kalau ia ingin mengundurkan diri dari kursi pengajar Karena menghina Akademi Sri Lanka berarti juga menghina dirinya Mengingat ia adalah alumni dari Akademi tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!